Intro Ya kali ini kami mereview perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan ya perlu diketahui bahwa provinsi Lampung ini adalah provinsi yang berada di ujung selatan pulau Sumatera ya kita ketahui dan ini juga yang paling dekat dengan pulau Jawa yang dipisahkan dengan Selat Sunda ya coba kita ketahui kita berlayar ya dari Laut Selat Sunda ya Selat Sunda Selat yang menghubungkan antara Merak dengan Bakaoni ya salah satu Selat yang terpadat di Indonesia ya yang menghubungkan pulau Sumatera dan pulau Jawa ya kita berlayar ke arah timur dari provinsi Lampung ya nanti mana perbatasan antara Lampung dengan Sumatera Selatan ya kita sudah masuk lagi ya di Lampungnya yaitu Kabupaten Tulang Bawang ya Tulang Bawang kita masuk sedikit ya yang sebelah ya kemudian Sumatera Kabupaten Mesuci ya Mesuci kemudian masuk kemudian masuk kemudian yang utara ini adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir ya 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 mesuci ini ada dua ada yang masuk Milaya Sumatera Selatan dan ada yang mesuci di Lampung ya jangan salah ya jangan salah guys ya kemudian ya ini yang Sumatera Selatan ya kemudian yang bagian provinsi Selatan yaitu Kabupaten Waikanan Waikanan ya kami sengaja membuat aplikasi berbentuk gajah ini terkenal ini sebagai disebut dengan sebagai kota gajah kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat ya Tulang Barat ini masih jadi kalau di Lampung ini masih banyak perbatasannya ya kemudian yang sebelah utara Lampung ya kalau kita lewat yaitu Ogan Komering Ulu Komering Ulu Selatan ya jadi jadi di Sumatera itu agak Komering-Komering itu banyak ya yang namanya kemudian berikutnya yaitu Kabupaten Lampung Barat ya masih Lampung Barat setelah Lampung Barat yaitu masih ada Kabupaten Pesisir Barat ya kemudian batas Lampung yang paling utara berikutnya yaitu Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu ya jadi ada dua provinsi di utara Provinsi Lampung ya yang utama yaitu ini Provinsi Sumatera Utara dan yang sedikit yaitu Provinsi di Bengkulu ya dan Lampung ini terkenal sebagai pintu dari Pulau Sumatera dan disitu berbagai etnis banyak orang-orang dari Sunda dari Jawa yang dulu bertrans migrasi ya bahkan di beberapa dari Lampung itu menggunakan pemakaian bahasa Jawa ya saya banyak saudara di Lampung itu ya ya semoga bisa memperrat rasa persatuan dan kesatuan Indonesia dan semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe and comment kemudian kemudian selamat menikmati